Halo, saya Assembly. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membuat brown bowl, tapi bedanya kali ini kita akan membuat ada rotinya dengan rasa mocha. Apa saja bahannya, langsung kita mulai saja prakteknya. Yang pertama, di sini ada tepung protein tinggi dan juga susu bubuk. Kita langsung masukkan saja. Lalu ada yeast dan juga bread improver. Ada kiss palm swicker. Ada telur. Dan juga safe made cocoa powder yang sudah kita larutkan bersama juga dengan bubuk kopi. Ini akan kita mixer sampai dia 3 per 4 kalis. Baru kita masukkan garam dan juga fatnya. Ini langsung kita aduk saja. Jangan lupa kita masukkan susu secara perlahan-lahan. Sampai dia 3 per 4 kalis. Jika sudah 3 per 4 kalis, kita bisa masukkan garam dan juga butter ataupun margarin. Kita akan aduk hingga sepenuhnya kalis. Oke, jika sudah kalis penuhnya, maka bisa kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah di rest, kita akan buang udara-udara yang besar di dalamnya. Lalu kita akan timbal seberat 30 gram per porsinya. Ini adalah adonan yang siap kita oven. Kita akan oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 15 menit. Sehingga sudah jadi, tinggal kita belah. Kita oles buttercream. Terus bisa kita tabur atau celupkan ke mesis bolan. Kali ini kita pakai mesis bolan ya. Tapi sama family, bisa pakai mesis hagel juga jika mau. Oke, siap dinikmatin. Silahkan diripik sewek family.